Bersambung Saya ingin menjaga nama Kepingin Kepingin lancaranya Kepingin lancaranya Saya ingin pengobatan sakit Saya ingin pengobatan sakit Saya ingin melaluan sakit Meskipun pengobatan itu contohnya apa yang berhasil? ini mungkin kan wontonan oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di HM Adventure dan tentunya di momen kali ini saya mau mengeksplor sebuah lokasi yang bernama pertapaan Dewi Kiri Suci itu yang pertama ya teman-teman dan yang kedua Watu Sujud dimana dua pertapaan ini saling bergegatan dan saling ada hubungannya sedikit ya teman-teman oke mari kita cek sama-sama seperti apa pertapaan Dewi Kiri Suci ini oh iya teman-teman pertapaan Dewi Kiri Suci ini berada di Kabupaten Mojokerto dekatnya pertirtaan Jolotundu ya teman-teman lebih tepatnya berada 500 meter di daerah atau dekat lokasi dengan Jolotundu oke langsung saja kita eksplor lokasinya kita saya mau ke pertapaan Dewi Kiri Suci dulu aduh banyak nyamuk guys gak gak anu apa gak konsen nyamuk bro oke gatel kabel langsung saja kita cek lokasinya ya teman-teman ya wow oke guys jadi yang pertama kita ke pertapaan Dewi Kiri Suci beliau adalah merupakan pewaris tata kerajaan Kauripan ya dan beliau ini menolak untuk bertapa agar bisa menjauhkan diri dari gemerlapnya dunia ya teman-teman ya dan entah kenapa di Jawa Timur ini ada beberapa pertapaan Dewi Kiri Suci yang pertama ada di Kediri yang kedua ada di Blitar dan ketiga ada di Tulung Agung dan yang disini keempat di Kabupatenya Jokerto ya teman-teman ya oke mungkin beliau waktu itu mencari tempat atau mencari lokasi pertapaan ya teman-teman ya sehingga beliau menapakan cecak di beberapa berbagai kota ini oke jadi ini menuju ke pertapaannya dari diri suci ya teman-teman ya wow oke di sini ada tulisannya sumber sumber candi kili suci oke guys sudah sampai di ini altar ya teman-teman ya altar untuk bertapa teman-teman ya teman-teman di 5 cm di 5cm betu batanya di sini ada beberapa banyak bongkahan batu 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 dan disini ada dupa Tentunya ya guys Oke Jadi lokasi pertawaan Dewi Kiri Suci yang berada Di Kabupaten Majokarto Seperti ini teman-teman Wow Amazing Dan Di sekelilingnya Ini hutan lebat Hmm Oke Mantap Mau saja Kita langsung menuju ke Pertawaan Watu Sujud ya teman-teman ya Dan Nanti disana kita akan bertanya-tanya Kepada Bapak Jurur Gunji Oke teman-teman buat teman-teman yang Sudah menonton Dan Men subscribe channel ini Saya terima kasih banyak sekali ya teman-teman Dan buat teman-teman Yang Belum Men subscribe channel ini Silahkan di subscribe Oke Mantap Yes Oke jadi jalannya kayak gitu ya teman-teman Masuk Jadi Masuk Di dalam hutan ya guys Makan hiwati sujudnya Dan ini kali pertama saya kesini teman-teman Oke Ini gak Pak Ini 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 Oke Saket Dibuka atau ini Pak Saket 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 Yang saya ubah Oke Oke Guys Kita langsung Cek Waktu sujudnya seperti apa Penampakannya Oke jadi kayak gitu guys Penampakannya seperti ini Game Ini Game Ini Oke 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 Guys Oke Jadi Penampakannya seperti ini Ini Waktu sujudnya teman-teman Dan Eh Banyak sesaji dan dupa ya Hmm Hmm Oke Oke Ini Ini apa Waktu sujudnya Pak Nggak 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 sampai Nggak Ini 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 Oh Ya Allah Waktu sujudnya itu ini teman-teman Jadi Ehm Ternyata besar ya Oke Oke guys Mbahnya ini bernama Mbah Niti Iya Asli Mojokerto Iya Iya Sudah berapa lama Di Sini Pak Jadi juru kunci Pak Di waktu sujud ini Pak Kira-kira 4 tahunan lah saya Empat tahun Empat tahun Sebelumnya di Patilasana Utama Patilasana Utama Berapa lama di sana Ini 15 tahun 15 tahun 15 tahun Tuh Terus Kepingin Mbahnya mereka Mbahnya Langsung pindah mereka Lalu sebelumnya disini Juru kuncinya Sebelumnya Saat daerahnya Kulun ini Medus-medus itu Jaman Pakto Pakto Merawat Ya Di daerah yang Surabaya Oh Oke Mbah Kulun langsung tanya Tanya-tanya Eh Ditemukan dulu pada tahun berapa Mbah? Batu sujud ini pokoknya saya kira-kira masih 6 tahun 5 tahunan kurang lebih 5 tahun terus tanda-tanda ini apa dulu pak? bisa ditemukan batu sujud ini pak? tahun ini ini ketinggalan 1 meter apa ini? batu ini ini ukurannya segitu? tidak menurutnya itu ada yang tidak ada terus itu batu di jomplang, diratakan ternyata batu ini masih mengandap terus ini terus lama-lama tambah besar? bisa ditemukan oh iya nah mbak, ini peninggalannya siapa? makanya ini ini juta ini leluhur leluhur jawa terus dulu yang menemukan siapa mbak? yang menemukan dari sini itu zamannya pak toh pak toh dari saking Surabaya dari saking Surabaya oke terus biasanya mbak, banyak ya pengunjung ke sini itu ritual 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 ini dalam bentuk apa biasanya pak? kalau minta ya macam-macam ada yang minta kelarisan kalau istri itu ada yang minta cepet dan dapat jodoh terus? ini ada yang mencari toko dan warung dan macam-macam kebanyakan dikabulkan apa? ya kata yang berhasil kata yang berhasil oke terus mbak, syaratnya apa saja? karena yang penting adalah dupu jadi minta kepada yang maha kuasa ya cuma menggirinya mengganggu perantara cuma perantara aja oke nah biasanya pengunjung kalau ritual disini berapa lama mbak? paling gak 2 jam paling lama 2 jam? ada gak yang sampai nginep gitu mbak? berapa lama biasanya? sampai di ganggitan kadang-kadang masih di dalu biasanya mereka yang nginep ini biasanya dikasih tanda-tanda apa? bahkan misalkan tonton itu gak di tempat pulau soalnya milik ini ritual, misalkan tonton itu ritual kalau menurut jendengan sendiri mbak ini termasuk pesukihan tanpa tumbal? ini menurut jendela di duga malam ya oke soalnya dari yang di sini ini alhamdulillah karena yang berhasil ya duga berhasil nopong-nopong yang mau dengetel soalnya yang terbit-tepik itu yang terbit-tepik ya di Surabaya, di Kresik, di Tuban yang terbit-tepik yang terbit-tepik yang terbit-tepik yang terbit-tepik apa berarti gak? gampangannya pun terkenal terkenal oke 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 terus ee di sini penunggunya? siapa? namanya Nyai Rogo Suci Nyai Rogo Suci suci iya jalurnya Nyai Rogo Suci Nyai Rogo Suci iya ini namanya udun-udunan saking gunung penanggungan ini jalurnya namanya Nyai Rogo Suci Nyai Nyai Rogo Suci terus beliau ini dimana lokasinya? maksudnya di daerah sini itu itu di daerah sini oh ooooh ini selalu di ritual pasti ingin dibanggir pokoknya yang ritual yang yakin pasti dibanggir ooooh yang yakin maka berarti ini bisa yakin bisa yakin yakin ini dalam bentuk apa maksudnya yakin ini saya yakin juga ada yang berlaku saya ingin berlancar ke tempat berarti itu cuma pengarisan atau pengobatan? saya ingin pengobatan sakat, pengarisan yang berdama sakat pengobatan itu contohnya apa yang berhasil? ini jadinya bisa berfungsi maka berfungsi YES ini bisa berfungsi, ini juga bisa berfungsi terus bisa berfungsi apa yang berfungsi? bisa, yang berfungsi mungkin berfungsi berhasil ini balik-balik ngapong ngasih ngapong enggak untuk mereka ini berhasil jernyata kadang-kadang saya keleksanan, kadang-kadang saya bantuan pokoknya mereka ini yang penting yakin, jembatan yakin kelewatu yakin harusnya tidak berhubung pokoknya yakin terus biasanya tiang-tiang ini tidak silahkan tidak duduk-duduk di sana biasanya tiang pintar tidak mesti, kadang-kadang itu tiang polo tiang lombok di bareng-bareng oh barengan biasa dan kadang-kadang itu tiang ikut dan kadang-kadang itu tiambakan hmmmm terus ini jenis watu ini ada apa pak? mbak ini ada watu ini watu ada apa? adesit ada watu itu kemali iya, makanya dikatakan makanya saya ada watu sujud itu ada watu sujud watu sujud kok sangat dikatakan watu sujud? ini itu mulai disebutkan watu sujud itu kata bahwa ritual watu sujud kata bahwa yang sujud watu sujud jadi banyak pelaku ritual ini aku yang datang kesini sujud akhirnya dinamakan watu sujud nah sebelum dinamakan watu sujud apa? dari watu sujud itu ada watu sujud tidak mengerti jadi jendengan menurut mata batin jendengan mbak di sini jendengan pernah ada kontak apa? dimimpikan apa ketemu kalian itu? nyanyi ya di pakawas ngerti ini tidak kadang-kadang itu waktu sujud ini kadang-kadang dugi dugi itu datang kemana? tidak berikutnya oh tidak ada orang jajari oh tidak oh ini apa? nyanyi rogo suci nah nyanyi rogo suci ini dari? dugi pun dugi pun di sini oh pokoknya yang nunggu batu ini yang nunggu batu ini ini cuman ini batunya unik batunya ini jadi dari atas ke bawah oke jadi kalau di arah ini sujud memang benar sujud karena bentuknya itu dari atas gini ya terus dia ke bawah gini ya oke 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 ini bayu-bayu ini yang ada di dantai ini 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 di dalam tempatHere, kalau di balai sene itu dan ini di balai sene ini k Oper Mars oke 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 dan segerang selain saudara yang apa? ini kalian berpengarakat tidak yang padanya do fort do fort Pakai lintu-lintu ini menggambil minyak Menyak apa ini? Pakai minyak ini bisa enteng Ini sekar Ini bakar dupang Dupang ini sudah berkari Dupang ini bukan dupang Gunungkawian Gunungkawian Maharajang Saya inginkan Saya inginkan Oke Sekarang saya beritahu Saya akan beritahu Saya akan beritahu Saya akan beritahu Saya akan beritahu Kepala yang saya inginkan Sekarang saya rupanya Saya beritahu Saya akan beritahu Desa dengan Kamu sudah tahu Ada yangй suatu segala Esa dengan ini menunggu sama buat sami penunggunya sama sama cuma sepuh berikutnya sepuh berikutnya jadi teman-teman penunggu disana ada tempat pertapaan ada wikilu suci teman-teman dan disini itu penunggunya lain disini namanya Nyai Rogo Sukmo kalau disana? Dewi gilu suci beda tempat beda penunggu ini yang jendengahkan gilu suci itu buat tani ini aslinya sumber gudehan jendeng aslinya Dewi gilu suci itu? aslinya sumber gudehan terus yang jendengahkan gilu suci itu buat tani ada di sepuh berikutnya 6 minit Dewi gilu suci lu ada sumbernya apa? ya itu dimana? nah burungnya ada sumber kenapa itu sumber itu? oh biasanya tiang-tiang orang-orang ada ke atas yang mandi mandi mereka mereka itu sumbernya bisa itu ini penasaran oke ternyata ada sumbernya guys sumber mata air yang sangat sakral suci ya yang dikeramatkan oleh warga sekitar sini teman-teman ada sumber ini oh ini kong ya pak? tidak sampai dapat wajah di kampung ya oh oke guys oh itu loh sumbernya teman-teman oke teman-teman katanya bahannya ini air suci ini ini bisa diminum ya namanya juga suci ya bersih ini permisi Assalamualaikum misalku wuh licin banget guys ini ya teman-teman ya kuunin banget guys oke kita minum hmm wow mantap men eh rasanya itu tawar dan seger eh apa ya pokoknya seger teman-teman jadi dari kesucian air ini itu bisa membawa keberkahan dan eh apa namanya eh peruntungan ya jadi eh rasanya ritual itu irobat jadi boton ini mesti botonnya maksudnya botan mesti tidak bisa kerja karena itu terus ini biasanya pengunjung tidak mandi? tidak mandi tidak mandi tidak mendukungnya menurut saya di Surabaya saya ingin di negara ini saya ingin mendukung 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 ini sumber ini baru ditemukan? sudah ditemukan jadi seperti itu ini yang namanya sumber Celek Kili Suci ini sumber Celek Kili Suci ini adalah Celek Dewi di mandi di negara ini oh ini Dewi Kili Suci mandinya tidak itu sumber ini jadi kecilnya Dewi Kili Suci teman-teman itu kalau mandi di sini terus Dewi Kili Suci itu kan? Dewi Kili Suci itu juga ada air langga tidak Raja Kauripan tidak? maksudnya pewaris tahta Raja Kauripan kok bisa ditemukan? tidak jadi kok bisa sampai sini Dewi Kili Suci sedangkan Dewi Kili Suci ini kan berada di Kauripan asli makamnya seperti Gunung Pucangan tidak Gunung Pucangan jombang jombang jadi teman-teman buat penasaran dengan makam Dewi Kili Suci itu berada di Gunung Pucangan jombang dan saya sudah pernah ke sana dan sudah saya ikut ke sana nanti video saya sertakan linknya di deskripsi ya teman-teman atau di atas sini nih oke oke enggak Mbah hehehehe terus ini biasanya apa? para pengunjung itu biasanya apa? yang berhasil maksudnya banyak yang tidak berhasil juga itu ada keyakinan keyakinan oke oke yakin teman-teman jadi berdasarkan keyakinan saja oke oke teman-teman jadi segitu dulu video dari saya kali ini ya dan tadi kalian bisa melihat ada beberapa lokasi yang dijadikan tempat ritual untuk mencari peruntungan atau keberkahan ya teman-teman ya yang pertama ada Dewi Kili Suci dan yang kedua disini ada watu sujud teman-teman yang diakini oleh masyarakat setempat bahwa di lokasi ini bisa mendapatkan peruntungan dapat peruntungan setelah kita melakukan ritual ya dan ini sebenarnya eh persis enggak sih seperti pesugian tempat tumbal gitu atau gimana ya eh menurut teman-teman gimana teman-teman kalau teman-teman tahu tulis di kolom-tom komentar ya teman-temannya oke buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih banyak lagi dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini cepat di subscribe ya karena subscribe itu gratis saya Helmi sampai tunggu diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam rahayu peace hee on 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 Terima kasih.